Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang solehah Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran atas segala aktivitasnya Oke, pagi ini kita akan belajar Matematika yaitu operasi hitung bilangan Bab ini merupakan pengembangan dari operasi hitung campuran yang sudah kita pelajari di kelas 3 dulu Kalian masih ingat tangga yang ini kan? Ini adalah urutan cara mengerjakan soal saat kita dihadapkan dengan operasi hitung campuran Dan di bab ini kita akan belajar tentang sifat-sifatnya Jadi ada 8 sifat yang akan kita pelajari di bab ini Pertama yaitu sifat pertukaran atau komutatif Dua, sifat pengelompokan atau asosiatif Ketiga, sifat penyebaran atau distributif Keempat, sifat penjumlahan 0 Lima, sifat perkalian dengan bilangan 0 Enam, sifat perkalian dengan bilangan 1 Ketujuh, sifat bilangan 1 dalam pembagian Dan yang terakhir Kelapan, sifat bilangan 0 dalam pembagian Kita kupas satu-satu ya Yang pertama yaitu sifat pertukaran atau komutatif Maksudnya adalah dibolak-balik cara mengerjakannya sama saja Sifat ini berlaku untuk perkalian dan penjumlahan Contoh, 35 ditambah 471 Itu sama dengan 471 ditambah 35 Kalian mau mengerjakan 35 duluan di depan boleh atau 471 duluan juga boleh Hasilnya sama yaitu 506 Sekarang contoh untuk perkalian 6 x 3 itu sama dengan 3 x 6 Hasilnya sama-sama yaitu 18 Walaupun di perkalian ini maknanya beda ya Jadi 6 x 3 itu maksudnya 3 nya sampai 6 kali 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 6 kali Sedangkan kalau 3 x 6 itu maksudnya 6 nya ada 3 6 ditambah 6 ditambah 6 dan hasil keduanya yaitu 18 Sifat yang kedua yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif Sifat ini maksudnya adalah kita mengerjakan apa yang dikelompokan dulu baru yang di luar kelompok dalam hal ini yaitu ada tanda kurungnya jadi kita mengerjakan apa yang ada di dalam tanda kurung baru setelah itu dikerjakan yang di luar tanda kurung contoh kurung buka 23 ditambah 15 kurung tutup ditambah 78 sama dengan 23 ditambah kurung buka 15 ditambah 78 kurung tutup ingat ya anak-anak kalau ada bilangan yang dikurung berarti bilangan itu wajib dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya untuk yang di sebelah kiri kita jumlahkan dulu 23 ditambah 15 hasilnya 38 baru dijumlahkan dengan 78 hasilnya yaitu 116 sedangkan untuk yang sebelah kanan kita jumlahkan dulu 15 ditambah 78 hasilnya 93 baru kita jumlahkan 23 sama dengan 116 juga sifat asosiatif juga berlaku untuk perkalian ibu kasih contoh ya buka kurung 2 dikali 5 tutup kurung dikali 6 sama dengan 2 dikali buka kurung 5 dikali 6 tutup kurung yang di sebelah kiri kita kerjakan dulu 2 dikali 5 hasilnya 10 baru dikali 6 hasilnya 60 sedangkan yang di sebelah kanan kita kerjakan dulu 5 dikali 6 hasilnya 30 baru dikali 2 hasilnya 60 juga jadi walaupun hasilnya sama antara kanan dan kiri tapi kita wajib untuk mendahulukan yang ada di dalam kurung sifat yang ketiga yaitu sifat penyebaran atau distributif secara sederhananya yaitu mengalihkan dalam kurung contoh 10 kali buka kurung 5 ditambah 6 tutup kurung sama dengan 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 6 dari contoh ini kita bisa tahu bahwa 10 itu disebarkan untuk dikali 5 dan disebarkan untuk dikali 6 terus gimana bu kalau yang ada di dalam kurungnya berupa pengurangan caranya sama anak-anak kalian tinggal menyebarkan bilangan yang ada di depan yang di luar tanda kurung untuk dikalikan kepada yang ada di dalam kurung contohnya gini 20 dikali buka kurung 7 dikurangi 5 tutup kurung sama dengan buka kurung lagi 20 kali 7 tutup kurung kurangi buka kurung lagi 20 dikali 5 tutup kurung sifat yang keempat yaitu sifat penjumlahan dengan 0 ini gampang banget ya anak-anak karena suatu angka jika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya adalah angka itu sendiri 0 itu kan gak ada ya anak-anak jadi sesuatu ditambah gak ada yaudah berarti hasilnya sesuatu itu sendiri contoh 987 ditambah 0 maka hasilnya 987 gampang kan sifat yang kelima yaitu sifat perkalian dengan 0 ini juga gampang ya anak-anak suatu angka kalau dikali 0 maka hasilnya pasti akan 0 coba kita buktikan ya ibu kasih contoh 3 dikali 0 maka hasilnya 0 kenapa karena 3 kali 0 itu artinya 0 nya 3 kali 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0 kayak gitu terus nanti ada yang nanya bu kalau dibalik gimana 0 dikali 3 hasilnya berapa hasilnya tetap 0 ya anak-anak coba ada yang tahu gak kenapa jadi kembalikanlah ke basic dari perkalian yaitu penjumlahan yang berulang 0 dikali 3 berarti artinya 3 nya ada 0 berarti hasilnya ya tetap 0 kayak gitu insya Allah mudah untuk dipahami ya sifat ke 6 yaitu sifat perkalian dengan bilangan 1 suatu angka jika dikalikan 1 maka hasilnya angka itu sendiri contoh 5 dikali 1 maka hasilnya 5 kenapa bisa kayak gitu karena 5 dikali 1 artinya 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 pokoknya sampai 5 kali maka hasilnya 5 sifat ke 7 yaitu sifat bilangan 1 dalam pembagian suatu angka apabila dibagi dengan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri kecuali angka 0 ya sebagai contoh 122 dibagi 1 maka hasilnya sama dengan 122 ingat ya anak-anak pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian jadi jika 122 dikali 1 sama dengan 122 maka hasil baginya pun sama 122 dibagi 1 sama dengan 122 sifat yang terakhir yaitu sifat bilangan 0 dalam pembagian jadi bilangan 0 itu apabila dibagi dengan angka maka hasilnya adalah 0 contohnya 0 dibagi 3 hasilnya sama dengan 0 sedangkan untuk angka apabila dibagi 0 maka hasilnya tidak ada atau tidak terdefinisikan kenapa bisa tidak ada atau tidak terdefinisi ada yang tahu tadi kita sudah ketahui ya bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian nah pembagian itu juga adalah pengurangan yang berulang sampai hasilnya itu 0 kalau ada pertanyaan berapa hasil dari 3 dibagi 0 maka kalian bisa menjawabnya dengan cara seperti ini 3 dibagi 0 itu sama dengan 3 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0 sampai seterusnya sedangkan kita tahu ya kalau 3 dikurangi 0 hasilnya tetap 3 dikurangi 0 lagi tetap 3 dikurangi 0 lagi tetap 3 jadi tidak akan bisa hasilnya itu 0 makanya jawabannya adalah tidak ada atau tidak terdefinisi fahim tuh anak-anak sekian pelajaran matematika hari ini semoga bermanfaat dan mudah dipahami jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan langsung ya oke ibu tutup dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati